Intro Truk bermuatan ceruk sebanyak 5 ton ini terguling di jalan raya jurusan Ponorogo Wonogiri Tepatnya di desa Biting, Kecampatan Badekan, Kabupaten Ponorogo Banyaknya ceruk yang berhampuran menjadi jarahan warga Namun warga hanya mengambil ceruk yang rusak Kecelakaan ini bermula saat truk yang dikemudikan Saigaduk Asal desa Tenggur, Kecampatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ini melaju kencang dari Ponorogo ke arah Wonogiri, Jawa Tengah Rencananya truk dari Tulungagung ini akan mengirim ceruk ke Semarang, Jawa Tengah Diduga supir truk mengalami kelelahan dan hilang kendali hingga terjun ke sungai Karena kedalaman kurang lebih dari 7 meter akhirnya sebagian muatan ceruk sebanyak 5 ton tumbah di dasar sungai Sementara sejumlah pengguna jalan yang mengetahui muatan truk tumbah di dasar sungai Langsung berhenti untuk mengambil buah ceruk di lokasi Karena kondisinya yang kritis mengalami luka di bagian kepala Sopir truk Saigaduk langsung dilarikan ke bus ke Semarang terdekat Kini kasus kecelakaan tunggal ini ditangani petugas Polsek Badekan, Kabupaten Ponorogo Dari Kabupaten Ponorogo, Edy Saputra melaporkan Dari Kabupaten Ponorogo, Edy Saputra, 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 Edy Terima kasih.